Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Ahab memperbudak diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita tidak asing lagi dengan nama Ahab. Ketika kita mendengar nama Ahab, seringkali kesan yang muncul adalah kesan yang tidak baik. Kita jadi teringat bahwa Ahab adalah seorang raja yang sangat-sangat jahat. Dan Alkitab, kalau kita sama-sama perhatikan, memang mencatat adanya perbedaan antara Ahab dengan raja-raja Israel sebelumnya. Yaitu Ahab dikatakan lebih jahat dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya orang yang seperti apa Ahab itu? Dan apa yang telah ia perbuat? Sehingga ia dicatat sebagai raja yang jahat. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari diri raja Ahab. Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab satu raja-raja, satu raja-raja pasal yang ke-18. Satu raja-raja pasal yang ke-18. Ayat yang ke-2. Satu raja-raja pasal 18, ayat yang ke-2. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Kita lanjut, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ahab berkata kepada Obaja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Enam, lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obaja pergi ke arah yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat yang barusan kita baca, pada saat itu terjadi sebuah kelaparan yang berat yang terjadi di Samaria. Dan sebagai seorang raja, apa yang dilakukan oleh Ahab? Ahab berkata kepada Obaja, Obaja ini merupakan seorang pegawainya, dan dia berkata, kita mau sama-sama menjelajahi seluruh negeri, dan dikatakan apa? Mencari mata air, mencari sungai, barangkali mereka bisa menemukan rumput, sehingga mereka bisa menyelamatkan ternak mereka. Karena begitu berat kelaparan yang terjadi, Ahab, ia memikirkan, apa yang bisa ia lakukan untuk kerajaannya. Apa yang bisa ia lakukan untuk mengatasi kelaparan yang terjadi di kerajaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perlihat, kalau kita sama-sama lihat, ternyata Ahab adalah orang yang sangat peduli terhadap kerajaannya. Ia peduli terhadap bencana yang sedang dihadapi oleh kerajaannya. Dan apa yang ia lakukan? Ia sendiri pergi menjelajahi, dikatakan menjelajahi seluruh negeri. Ahab pergi seorang diri ke arah yang sini, Obaja ke arah yang satu lagi. Kalau kita pikir baik-baik sebagai seorang raja, dia tidak perlu repot-repot pergi. Dia bisa menyuruh pegawainya selain Obaja, mungkin dia bisa menyuruh si Heru untuk pergi ke arah yang lain. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Ahab, ia yang pergi sendiri. Ia yang pergi sendiri untuk mencari rumput, untuk mencari air, agar kerajaannya dapat bertahan menghadapi kelaparan berat yang terjadi pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah kebaikan Ahab yang pertama. Kita akan sama-sama melihat kebaikan Ahab yang kedua. Satu Raja-Raja pasal 20, Satu Raja-Raja pasal 20, ayat yang kedua hingga ayat yang keenam. Satu Raja-Raja pasal 20, ayat yang kedua hingga ayat yang keenam. Kemudian, ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel dengan pesan, Beginilah pesan Ben Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, Seperti bicaramu itulah, ya Tuhanku Raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Lima, sesudah itu, utusan-utusan itu kembali dan berkata, Beginilah pesan Ben Hadad, memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Ayat yang keenam, kita perhatikan ada perbedaan dengan ayat yang kelima. Tetapi besok, kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu, dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini, akan mereka ambil dan mereka bawa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab, sedang diserang atau sedang dikepung oleh Raja Aram, yang bernama Ben Hadad. Dan pada saat itu, Raja Ben Hadad mengutus, mengutus pegawainya kepada Ahab, dan memberikan sebuah pesan, emas, perak, istri, dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Dan apa yang dijawab oleh Raja Israel, Raja Ahab, baik akan saya serahkan. Emas saya, perak saya, istri saya, dan juga anak-anak saya, akan saya serahkan kepada kamu, kepada Ben Hadad. Tetapi, ketika yang kedua kalinya, permintaan pertama sudah dikabulkan, sudah disetujui oleh Raja Ahab. Tetapi, utusan kembali lagi, memberitahukan bahwa Ben Hadad punya permintaan yang berbeda dengan yang pertama. Permintaan yang kedua adalah, besok, kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku untuk menggeledah rumah pegawai-pegawaimu. Maka, segala yang mereka lihat dan ingin akan mereka ambil dan mereka bawa. Dan bagaimana respon daripada Raja Ahab ketika mendengar permintaan yang kedua, di mana Raja Ben Hadad bukan hanya meminta kepunyaan dari Raja Ahab, tetapi yang diminta oleh Raja Ben Hadad adalah kepunyaan pegawai-pegawainya juga, kepunyaan rakyatnya. Dan bagaimana respon Ahab? Kita lihat ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama lihat ayat yang ke-9. Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben Hadad, katakanlah kepada Tuhan ku Raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi, tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben Hadad. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa sama-sama melihat respon daripada Raja Ahab. Ia tidak mau memenuhi tuntutan yang kedua, di mana ia harus menyerahkan harta rakyatnya. Ia harus mengorbankan kepunyaan rakyatnya. Sebagai seorang atasan, sebagai seorang Raja, Ahab adalah seorang atasan yang baik dan rela mengorbankan dirinya dan keluarganya sendiri. Tetapi, dia tidak mau mengorbankan rakyatnya. Dia tidak mau menyerahkan kepunyaan pegawai-pegawainya. Dan karena hal tersebutlah yang mengakibatkan Raja Ben Hadad marah dan akhirnya berperang melawan Raja Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah kebaikan Ahab yang kedua. Kita akan sama-sama melihat kebaikan Ahab yang ketiga. Satu Raja-Raja 20 ayat yang ketiga puluh satu. Satu Raja-Raja pasal 20 ayat yang ketiga puluh satu. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, karena Ahab menolak permintaan Ben Hadad yang kedua kali, hingga akhirnya terjadi peperangan. Dan singkat cerita, Ahab berhasil, karena pimpinan daripada Tuhan, ia berhasil menang di dalam peperangan tersebut. Ia berhasil mengalahkan Raja Aram. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu, Raja Ben Hadad kabur, lari dari satu kota ke kota yang lain. Dia bersembunyi, sampai akhirnya tidak bisa kemana-mana lagi. Dan pegawai-pegawainya yang pada saat itu selamat bersama-sama dengan dia, memberikan nasihat. Raja, saya mendengar bahwa Raja-Raja Israel itu adalah merupakan Raja-Raja yang pemurah. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan merciful, seorang Raja yang penuh belas kasihan. Sehingga mereka, pegawainya memberikan nasihat, mari kita sama-sama menyerah dan mohon pengampunan daripada Raja Ahab. Mohon belas kasihan daripada Raja Ahab. Dan memang yang terjadi adalah, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Raja Ben Hadad ketika menyerahkan diri, tidak dibunuh oleh Raja Ahab. Tetapi Ahab sangat merespon dengan baik, merangkulnya, menyambutnya dengan baik, dan dianggap saudara. Bagaimana kabarmu saudaraku? dianggap seperti saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana bisa pegawai-pegawai Ben Hadad, seorang Aram, bisa mengenal, bisa mengetahui, bisa mendengar, bahwa Raja Israel, Raja Ahab, adalah seorang yang pemurah. Tentunya ini merupakan proses dari mulut ke mulut. Berarti, itu artinya, Ahab dikenal baik oleh rakyatnya. Dianggap sebagai Raja yang pemurah, sebagai Raja yang punya belas kasihan, oleh bangsa Israel. Sehingga bahkan, hal tersebut terdengar juga oleh bangsa lain. Jadi, inilah kebaikan Ahab yang ketiga. Kita akan sama-sama melihat kebaikan Ahab yang keempat. Kita akan sama-sama melihat satu Raja-Raja pasal yang ke-22. Satu Raja-Raja pasal yang ke-22, ayat 34, hingga ayat yang ke-35. Satu Raja-Raja pasal 22, ayat 34, hingga ayat yang ke-35. Tetapi, seseorang menarik panahnya, dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju ziranya. Kemudian, ia berkata kepada pengemudi keretanya, Putar, bawa aku keluar dari pentempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi, pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah tiga tahun lamanya, setelah peperangan antara Ben Hadad dengan Ahab, ada masa damai tiga tahun. Dan tiga tahun kemudian, Ahab berperang lagi, melawan Raja Aram. Dan kalau kita melihat sedikit cuplikan dari peristiwa pertempuran yang terjadi pada saat itu, adalah tiba-tiba ada seseorang menarik panahnya, sembarangan saja nembak, eh, ternyata kena ke Raja Ahab. Dan hal tersebut mengakibatkan luka yang parah yang dialami oleh Raja Ahab. Sehingga ia pun berkata, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi, kalau kita melihat di ayat 35, Ahab itu tetap berada di pertempuran. Dan dikatakan, ia meminta pegawainya untuk menopangnya berdiri di dalam kereta. Jadi, Ahab, bisa dikatakan melakukan suatu perbuatan yang heroik. Dia seperti layaknya seorang pahlawan, mati di medan pertempuran. Sampai akhir berjuang bersama tentara-tentaranya, untuk berperang melawan Aram. Sekalipun dalam kondisi Ahab terluka, dia bisa saja kabur. Bahkan, sebelum memulai peperangan dengan Aram, dia bisa saja duduk di belakang, menyuruh tentara-tentaranya maju yang berperang, mengorbankan nyawanya, dan mati di medan pertempuran. Tetapi, tidak demikian yang dilakukan oleh Ahab. Ahab sendiri juga terjun ke medan pertempuran. Bahkan, dia benar-benar mati, sampai mengorbankan nyawanya mati di medan pertempuran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah kebaikan Ahab yang keempat. Dia mati layaknya seorang pahlawan, di mata orang Israel, di mata tentara-tentaranya pada saat itu. Jadi, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Ahab bukan raja yang jahat. Bukan raja yang kejam. Bukan raja yang sadis. Tetapi, dia adalah seorang raja yang sangat peduli dengan rakyatnya. Ia inisiatif cari cara bagaimana supaya bisa mengatasi kelaparan yang terjadi di Samaria. Supaya kerajaannya tetap bertahan. Ia rela mengorbankan dirinya, kepunyaannya, hartanya, istri-istrinya, dan anaknya. Ia rela korbankan. Daripada dia harus menyerahkan kepunyaan rakyatnya. Menyerahkan kepunyaan pegawainya. Dan, Ahab dikenal sebagai raja yang pemurah. Sebagai raja yang penuh belas kasihan. Bukan hanya dikenal oleh bangsa Israel. Tetapi juga dikenal oleh bangsa lain. Dan, Ahab mati layaknya seorang pahlawan. Gugur di medan pertempuran. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata Ahab adalah raja yang baik. Atau mungkin ketika kita mengatakan, oh saya tidak setuju, Ahab adalah raja yang baik. Kita berkata, Ahab tetap adalah raja yang jahat. Karena, ia telah merebut gebun anggur nabot. Kita mungkin langsung teringat dengan peristiwa kebun anggur nabot. Ahab adalah seorang raja yang jahat. Tapi, kita sama-sama lihat, bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Kita lihat, 1 Raja Raja 21, ayat 2 sampai 4. 1 Raja Raja 21, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Raja Raja 21, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Berkatalah Ahab kepada nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. 3. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesalahati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizril itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka, berbaringlah ia di tempat tidurnya, dan menelengkupkan mukanya dan tidak mau makan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai seorang raja yang mempunyai suatu rencana, dan rencananya adalah ingin membuat kebun sayur. Dan kebetulan ada Nabot yang punya kebun anggur dan dekat rumah daripada Raja Ahab. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Ahab? Ahab datang kepada Nabot. Ia datang dan bernegosiasi. Ahab, saya mau kebun anggurmu. Saya tukar dengan kebun anggur yang lebih baik. Atau saya kasih uang, saya bayar, saya beli kebun anggur Nabot. Kebun anggurmu. Itulah yang dilakukan oleh Ahab. Dan ketika ditolak oleh Nabot, apa yang dilakukan oleh Ahab? Dia balik ke rumah, ngambek. Nggak mau makan. Kesel. Coba, Bapak, Ibu, bayangkan. Dia adalah seorang raja. Bisa saja dia paksa ambil kebun anggur Nabot tersebut. Tanpa perlu membayar sedikitpun. Tanpa perlu kasih kebun anggur lain. Nggak perlu dibarter. Tetapi, tidak demikian yang dilakukan oleh Ahab. Ahab datang baik-baik. Dia datang dengan sopan. Dia tanya. Dia kasih tahu. Saya punya keinginan. Tetapi saya juga memikirkan, kamu, jadi saya akan gantikan kebun anggur yang lebih baik. Dan bahkan saya akan gantikan juga. Kalau kamu nggak suka kebun anggur yang diganti, yaudah, saya kasih uang. Itulah yang dilakukan oleh Ahab. Dan ketika ditolak, dia bukan langsung memberikan perintah kepada tentaranya, bunuh Nabot. Tetapi, apa yang dilakukan? Dia balik ke rumahnya. Dia ngambek dan menelungkupkan mukanya. Dia tutup mukanya dan tidak mau makan. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah Raja Ahab. Jadi, Raja Ahab ini bukan seorang raja yang lemah, seorang raja yang baik, yang tidak ada sangar-sangarnya, tidak ada kejam-kejamnya, tidak ada sadis-sadisnya. Jadi, kenapa seorang raja yang begitu baik ini, dikatakan oleh Tuhan, Raja yang jahat. Bahkan, Tuhan mengatakan, lebih jahat dari raja-raja Israel yang mendahulunya. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Ahab ini tidak berbeda dengan kita semua. Kita mungkin tidak melakukan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang kejam. Kita mungkin seperti Ahab, seorang yang baik, seorang yang perhatian, seorang yang sopan, seorang yang penuh belas kasihan, dan mungkin kita seperti Ahab, dikenal baik oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi, mengapa Ahab yang begitu baik, yang dikenal baik oleh orang-orang di sekitarnya, di mata Tuhan, Ahab bisa dikatakan sebagai raja yang jahat. Kita akan sama-sama melihat, di dalam kitab 1 Raja Raja 21, ayat yang ke-20. Kitab 1 Raja Raja 21, ayat yang ke-20. Kitab 1 Raja Raja, ayat 21, kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku, jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat ini dikatakan, Ahab memperbudak diri, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa maksudnya, memperbudak diri, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita akan sama-sama lihat lanjut, di ayat yang ke-25, dan ayat yang ke-26. Ayat 25 dan ayat 26, sesungguhnya, tidak pernah ada orang seperti Ahab, yang memperbudak diri, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia, telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji, dengan mengikuti berhala-berhala. Tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori, yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan Ahab memperbudak diri, dengan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Ahab adalah, yang pertama, ia memperistri Isabel, seorang yang tidak percaya. Dan selain itu, apa yang dilakukan? Ia telah berlaku sangat keji, dengan mengikuti berhala-berhala. Menyembah berhala. Dan di ayat 26, ada satu hal yang Tuhan sudah katakan. Bahwa, berhala-berhala tersebut adalah, telah dihalau Tuhan, dari depan orang Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahab? Apa yang telah dibuang oleh Tuhan? Apa yang telah dihalau oleh Tuhan? Itulah yang diambil oleh Ahab, dan itulah yang dilakukan oleh Ahab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di alam Tuhan. Itu artinya, Ahab malah melakukan sesuatu yang Tuhan benci. Dan kita sama-sama melihat, kembali di ayat 1 Raja Raja 16, ayat 30 sampai 33. 1 Raja Raja pasal 16, ayat 30 sampai 33. Dan di ayat inilah, dimana dicatat bahwa Ahab dikatakan lebih jahat dari Raja-Raja Israel yang mendahulunya. Kita akan sama-sama melihat, 1 Raja Raja pasal 16, ayat 30 hingga ayat yang ke-33. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, Raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal, dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu, di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu, Ahab membuat patung Asyara, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga, ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel. Lebih dari semua Raja-Raja Israel, yang mendahulunya. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa, Ahab memperbudak diri, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan apa yang jahat di mata Tuhan itu adalah, dengan dia menyembah berhala, dengan dia memperistri seorang yang tidak percaya. Dan parahnya adalah, berhala-berhala tersebut sudah dihalau oleh Tuhan, sudah dibuang oleh Tuhan, tetapi malah dibawa kembali oleh Ahab. Dan Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya itu saja, bukan hanya dirinya yang menyembah berhala, tetapi apa yang dia lakukan, ia membiarkan seluruh negeri, seluruh bangsa Israel menyembah berhala. Kita sama-sama lihat, 1 Raja-Raja 21, ayat 22. 1 Raja-Raja 21, ayat 22. 1 Raja-Raja 21, ayat 22. Dan aku akan memperlakukan keluargamu, sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan seperti keluarga Baesa bin Ahiya. Oleh karena, engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena, engkau mengakibatkan, orang Israel berbuat dosa. Bapak-Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Ahab, memperbudak dirinya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa mengakibatkan orang Israel, itu juga menimbulkan sakit hati Tuhan. Karena, Ahab adalah seorang raja. Dia adalah seorang pemimpin. Dia memiliki kuasa, dia memiliki tanggung jawab, untuk membuat seluruh rakyatnya menyembah Tuhan yang sejati. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Ahab, ia malah melalaikan tanggung jawab tersebut, dan membiarkan dosa meraja lela di Israel. Dia membiarkan berhala, yang dihalau oleh Tuhan ini, berkuasa atas umat Tuhan yang kudus. Dan dia, menyerahkan dirinya sendiri, seorang raja, menjadi budak dari dosa. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, pada zaman itu, di mata manusia, sesungguhnya, Ahab adalah seorang raja yang baik. Namun di mata Tuhan, dia adalah raja yang paling jahat. Bapak-Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya, kita tidak ingin menjadi seperti Ahab. Baik di mata manusia, tetapi jahat di mata Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa, standar baik buruk manusia, dengan Tuhan itu, ada perbedaan. Manusia biasanya hanya menilai dari moral, etika, kemanusiaan seseorang. Memang, itu semua sangat penting, dan patut, dan patut bagi seorang Kristen, untuk memiliki perilaku yang baik. Namun, bagi Tuhan, hal itu saja tidaklah cukup. ada satu hal yang sangat penting bagi Tuhan, dan menjadi dasar dari segalanya, yaitu, iman, kepercayaan. Biar bagaimanapun, seseorang itu, tidak dapat dibenarkan, apabila, orang tersebut, tidak menyembah Tuhan yang sejati. Orang tersebut, tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan orang tersebut, tidak mentaati firman Tuhan. Itulah yang Tuhan lihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari, dari kehidupan ahab ini, kita sama-sama bercermin. Bagaimana kondisi iman kita hari ini? Bila hari ini, kita memiliki perilaku moral, dan kemanusiaan yang baik, dan dikenal baik oleh orang-orang sekitar kita, sesungguhnya, itu merupakan hal yang sangat, sangat bagus. Namun, janganlah kita berpuas diri, karena yang terpenting adalah, penilaian di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari, kita sama-sama merenungkan. Sudahkah Tuhan menjadi raja di hati kita? Atau kita menjadikan hal-hal lain, menjadi berhala yang kita sembah. Dan sebagai seorang pemimpin keluarga, seharusnya kita memimpin keluarga kita, menyembah kepada Tuhan yang sejati. Bukan sebaliknya, yang kita lakukan, malah membiarkan keluarga kita, membiarkan orang-orang yang kita kasihi, menyembah berhala-berhala dari dunia ini, dan berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika hal itu terjadi, jangan-jangan kita telah menjadi sama seperti Ahab, yang memperbudak diri kepada dosa, dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya ketika kita percaya, ketika kita dibaptis, Tuhan telah melepaskan kita dari perhambaan dan perbudakan dosa. Karena itu, jangan lagi kita memperbudak diri kepada dosa. Melainkan yang harus kita lakukan, kita menjadikan Tuhan Raja atas diri kita, dan menjadikan diri kita Budak Kristus, yaitu hamba kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari kehidupan Ahab ini, kita mau sama-sama belajar bahwa, jangan hanya baik di mata manusia, tetapi yang terpenting, baik dan benar di mata Tuhan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih.